Terima kasih supportnya, dan saya rasa windroid, aksio windroid ini adalah enggak akan terjadi kalau Microsoft juga enggak berapa profile yang luar biasa seperti ini. Terima kasih, jadi saya akan klik aja sedikit, karena mungkin di community ini mungkin Pak Eric lebih dikenal daripada aksionya, paling tidak, supaya tahulah kali tidak ya. Karena kalau mau main di windroid nanti, ya windroid itu makanya di aksio windroid, jadi paling tidak ya mengenal asilnya, gila-gila gitu. Oke, next. Jadi aksio ini adalah brand pertama yang kita, salah satu highlight kita ya, waktu 4i7 yang saya kembali dari sini itu di Las Vegas ya, di launch pertama itu brand aksio. Di Las Vegas oleh CEO Linker waktu itu ya. Jadi ini pencapaian tertinggi untuk brand yang dari Southeast Asia, bukan cuma di Indonesia ya, Southeast Asia. Next. Satu dari sepuluh network sold di Indonesia itu aksio. Next. Nah, kalau sekarang Anda tahu tablet dan lain sebagainya, tablet di Indonesia sebenarnya yang pertama los, yang otor di Indonesia juga aksio. Jadi kalau mungkin ada yang pernah pakai aksio QGN ya, waktu itu, tahun 2010 akhir, kira-kira ya, masih pakai Android Froyo waktu itu. Oke, next. Next. Oke, untuk netbook ke-data yang pertama. Oke, next. Aksio network design juga dipakai di banyak negara. Jadi, kayak DNS Rusia sampai hari ini, masih. Jadi sampai hari ini, tim R&B kami masih melayani desain dan quality control untuk DNS rahasia, positifnya berhasil. Kemudian, kalau ekspert turkis, hari ini enggak tahu waktu itu masih. Nah, jadi dua itu yang DNS rahasia dan positif berhasil masih. Sampai hari ini. Jadi positif, apa, sorry. DNS ini merupakan salah satu partner kami yang kita sama-sama sharing, yang juga bisa men-development rata-rata yang lebih baik di masing-masing rata-rata. Oke, next. Jadi, windroid ini satu-satu mungkin, kalau misalnya yang dual boot yang versi lain mungkin ada. Tapi untuk yang dengan agro-versi yang sekarang dan juga istilahnya Windows Air Detain Officially di Indonesia, ya Aksio satu-satunya. Oke, next. Oke, jadi Aksio itu punya posisinya bisa kita sebagai world class ICT device manufacturer. Jadi, kita punya kemampuan design dan manufacturer yang punya in-house design capability. Jadi, beberapa designer kami dan beberapa design di tablet itu dari kita sendiri. Jadi, ada beberapa yang lagi in progress. Jadi, ditunggu aja dari Aksio kita masih ada banyak produk baru. Minggu depan pun kita masih ada launching produk baru. Mungkin saya rojolin sedikit di sini karena sudah beberapa hari, nggak masalah. Jadi, minggu depan nanti kita akan launch pertama di Indonesia handphone dengan Intel chipset yang betul-betul didesain untuk mobile. Jadi, kalau selama ini di merek-merek sebelumnya, Intel yang dipakai di sana adalah Intel processor yang dipakai di gadget. Nah, Intel yang pertama kali betul-betul didesain integratif dengan modem dan lain-lainnya Intel Sofia. Jadi, ya, di Indonesia sudah pertama kalinya nanti, ya, kan, bukan oleh Aksio, produknya I1. Jadi, hari Senin nanti, ya. Oke, next. Jadi, kita mulai 2004 dan kita sudah capai posisi top 3 untuk Indonesia. Oke, top 3 untuk semua brand, ya. Untuk lokal brand, kita sudah number one dari sejak tahun 2006 sampai sekarang. Oke, next. Oke, jadi ini visi dan misi kita. Kita mau menjadi brand yang betul-betul mendeliver excitement. Jadi, pengen produk kita kayak contohnya withdrawing. Itu excitement-nya luar biasa. Kalau kita post di Aksio Indonesia, rata-rata post engagement-nya itu lima kali lipat dari normalnya standar statistik yang ada di Facebook, misalnya. Contoh kalau kita lihat Facebook, Setiap kali post, kalau yang nge-post teman, ya banyak yang like lah, mungkin ya. Tapi kalau dari page product, kan jarang, kan, normal aja. Biasanya paling, ya, 1%, 2%. Tapi kita lihat kemarin itu, dari yang withdrawing kita post kemarin itu, kita sampai kaget-kaget sendiri ada 66.000 like gitu, gitu. Dan waktu satu minggu lebih berarti, itu sesuatu yang memang masyarakat atusias gitu dalam hal ini. Cuman dalam waktu satu minggu lebih gitu, soalnya, ya. Nah, itulah excitement contoh yang kita ada. Oke, next. Jadi, ini ada tiga value yang kita betul-betul tekankan. Jadi, integrity, jadi apa yang kita katakan, ya, itu yang kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam mereka, ya, itu yang kita kerjakan. Jadi, passion, excellence. Jadi, di-action itu simple lah, gampangnya gini. Kalau suatu produk itu, dalam artian kita sendiri aja nggak kega gitu ya untuk pakai, ya kita nggak akan mengeluarkan produk model seperti itu. Jadi, istilahnya, di-action itu simple buat kita. Buat di team R&D kita, ya, kamu mengambil produk seperti ini, ya. Kira-kira kamu sendiri, kira-kira kalau punya uang segini, beli produk seperti ini, mau nggak sih kira-kira gitu loh. Simple kan, ininya, bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Buat kita, wah kalau ini produk kita sendiri aja dalam, kalau bahasa jawanya nggak, all you, gitu ya. Sudah, nggak usah, kira-kira kan gitu. Oke, next. Nah, kita juga memperlengkapi dengan ISO lengkap dari 2001, baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. ISO ini di-audit setiap 6 bulan sekali. Di seluruh site kita, kita ada 3 pelan di Jakarta, di Sumpah, di FISPAK, CAKUM, dan di Kulauan Badung. Yang terakhir, yang kita join venture dengan era jaya. Jadi ini total produk layanan kita, mulai dari netbook, netbook, kelinguan, PC, smartphone, dan tablet. Oke, next. Jadi ini milestone kita. Jadi Axio kita selalu punya, ini baru beberapa, jadi kita buka-buka semuanya, jadi masih banyak lagi. Di bulan kita, enggak banyak tempatnya untuk bisa masang sebuahnya, gila-gila ya. Jadi Piktok Phone, H1, Indonesia, kayaknya itu produk-produk yang legendaris untuk kita. Sampai sekarang pun masih rame ya, di room-nya ya. Oke, next. Ini jaringan penjualan dari service center kita di Axio. Cukup tersebar sampai di Sulawesi. Cuma di Irian lah, mungkin Pulau Besar yang kita, enggak ada service center-nya, tapi jaringan penjualannya ada, sampai di Irian. Cuma service center di Irian, sementara dilakukan oleh dealer-nya sendiri. Oke, next. Nah, ini waktu warseo launch di Las Vegas, waktu warseo inter-CEO waktu itu. Yang sebelah kiri itu adalah head designer kami, yang melakukan design untuk tegur-tegur kami. Oke, next. Nah, ini beberapa award yang kita juga dapat, jadi banyak award yang kita dapat juga, tahun ini, ya bulan-bulan ini kita juga dapat award dari SWA, ya. Untuk best brand untuk tablet, April 2015. Oke, next. Nah, ini global area di tim kami, ya. Ini gaduh-gaduh dari Jakarta, Surabaya, Singapur, Bencet, Guangzhou, dan lain sebagainya. Jadi, ini tim lengkapnya, kira-kira. Jadi, kalau Anda menikmati program-program Axio hari ini, ya tim inilah yang menggodohnya sampai jadilah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi, di sini lengkap, oh ya, ini sorry, satu yang enggak terlibat. Ada satu suhu kami, Pak J namanya, kalau istilahnya, kaya-kaya software engineer kami, yang melakukan tweaking yang luar biasa, untuk Android-Androidan berita Anda juga, juga untuk Windows-nya. Oke, next. Nah, ini SMT line kita, di BISPAC. Jadi, kita untuk, kita punya capability untuk, ini robotik SMT, jadi untuk placement komponen-komponen yang ada di retuk maupun di smartphone itu kan, enggak bisa pakai tangan lagi sudah ya. Jadi, ini robotik mesin yang akan placement ini. Ini kira-kira kapasitas kita, 75.000 unit per teman-teman, sekarang di sini. Ini sudah SMT-nya, karena enggak semuanya SMT. Ada beberapa yang enggak perlu SMT, jadi total kapasitas kita hari ini bisa mencapai 200.000 per belakang. Oke, next. Ini yang untuk SMT line untuk eduk, dan PC, di Jumper. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, yang untuk factory, yang paling baru. Jadi, baru Agustus, kemarin running. Nah, ini mencapai 200.000 unit per bulan, 6 SMT lines. Dan, ini sudah paling baru, ini yang di sini, ini clean room. Jadi, kalau untuk attaching touchpad ke LCD, harus dalam seperti ini, supaya enggak ada debu yang masuk. Dan, ini fasilitasnya adalah International Startage Moat. Oke, next. Ini Axio Warehouse, ya. Oke, next. Ini partner-partner kami, Microsoft merupakan partner yang salah satu yang paling solid dan paling lama, ya. Betul, paling lama dari mulai tahun berapa, ya. 2002 kali ini. Kita sama Microsoft, ya. Jadi, ini sudah 13 tahun. Ya, kayaknya sih, dengan arahan yang baru dari Pak Satya, bisa lebih hot lagi nih ke depannya kayaknya. Oke, next. Jadi, ini new integrated office, factory, dan lighthouse yang kita akan rencanakan. SP3L kami sudah keluar, tapi, ya, sementara IMP-nya masih dalam perjuangan. Ya, tadi ini IMP perjuangan, kami sudah perjuangan dengan Ahok untuk bisa keluar. Karena, sudah dua kali dihasilkan, dua kali ada penolakan dari bawah. Saya enggak tahu, masih, kita masih akan perjuangan terus. Jadi, cerahnya, Ahok-nya bersih, tapi yang dibawahnya masih banyak perjuangan. Nah, itu kan. Dari waktu pertemuan pertama, SP3L langsung keluar. Begitu kita mau wajukan IFB, nah, tahu sendiri. Ada progres-progres yang begini. Oke, next. Oke, terima kasih atas berhariannya. Jadi, kami berterima kasih sekali untuk... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya tadi, Pak? Oke. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Simple saja. Kalau pernah, kan tidak, pernah. Ada, seingat saya, ada dua versi laptop kita yang ada VGA external-nya, ya. Tapi, memang kami tidak berfokus ke sana. Karena kami melihat bahwa di, ya, partner kami, Intel, itu selalu merekomendasikan kita untuk tidak terlalu kepentingan. Karena mereka selalu memberikan upgrade grafik, grafik GPU yang lebih baik setelahnya. Jadi, gini ya, secara umum, kalau kita pakai grafik eksternal itu pada dasarnya kompromis antara baterai dan kompromis itu menjadi salah satu isu yang besar. Nah, itu yang membuat bagi aksio sendiri, ini bukan suatu pilihan yang baik, gitu lah. Secara umumnya kayak gitu. Jadi, untuk kita bisa melakukan seperti itu, akan perlu suatu ekstra desain, seperti headsink dan lain sebagainya, baterai yang jauh lebih besar dan lain sebagainya. Dan itu, mungkin untuk pasar di Indonesia sangat imit dan mengalik.